Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Amin Rais makin hari makin kelewatan dan keterlaluan, entah apa yang merasuki orang ini hingga beberapa hari belakangan Membabi buta menyerang dengan narasi basi dan busuk, isu PKI, ancam pakai neraka jahanam Penembakan enam laskar FPI hingga manuver Muldoko yang dianggap menyerobot Parti Demokrat Amin Rais menduga langkah Muldoko mendapatkan restu dari Presiden Jokowi Saya tidak yakin Muldoko berani, seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari lurah kita itu Kata Amin Rais dalam akun Youtubenya Amin beralasan hingga saat ini Jokowi belum mengucapkan satu patah kata pun terkait tindakan Muldoko Menurut Amin, ini banyak pihak yang meresak Jokowi mencobot Muldoko dari jabatan KSP Kurang ajar bukan? Sebuah tuduhan yang sangat keterlaluan dan sangat menjijikan Makin tua makin keterlaluan dan tidak punya etika dalam menyampaikan sebuah statement Apa dasar Bapak Tua ini mengatakan itu? Apakah ada bukti dari ucapannya? Atau ini hanya sekedar narasi dan analisis murahan yang hanya bermodalkan dugaan? Konon, kabarnya yang mirip dengan opini murahan dari media tempe Dengan tujuan untuk menggiring opini kotar dan memperkeruh situasi Atas ucapan ugal-ugalan dan tidak bertanggung jawab ini Demokrat Kubu Muldoko mengancam akan membawa Amin Rais ke jalur hukum Saya pikir Pak Amin hati-hati bicara Jangan sampai nanti kami membawanya ke ranah hukum Kata panitia Kongres luar biasa Partai Demokrat Delisardang Ilal Verhan Ilal meminta Amin tidak asal menuding Muldoko Mendapat kerlingan dari lurah untuk menjadi ketua umum Demokrat hasil KLB Pada 5 Maret lalu itu, Ilal mengatakan Amin sebagai tokoh politik senior dan tokoh masyarakat mestinya bersikap netral Saya berharap Pak Amin Rais tidak asal bicara, jangan asal bunyi, jangan asbun Cari data dulu yang benar, jangan main tudang tuding kepada Pak Lurah, kepada Pak Muldoko dan pemerintah khususnya Kata Ilal Ilal mengatakan terpilihnya Muldoko sebagai ketua umum Demokrat hasil KLB Delisardang tak berkaitan dengan pemerintah Makanya dia meminta Amin Rais lebih bijak dalam berpolitik dan juga menyarankan Amin Membaca dan memahami adik ART Demokrat hasil Kongres 2020 Agar mengetahui alasan KLB yang sebenarnya Memang kalau ucapan Amin Rais ini tidak terbukti Maka bisa mencurus ke fitnah dan tentu saja hal ini bisa dilaporkan Karena telah merusak nama baik dengan cara penggiringan opini busuk Sekali-kali Bapak Tua ini harus diberi pelajaran karena mulutnya sudah terulang kali Menebar narasi kotor Jangan mentang-mentang sakit hati karena kalah dalam kontestasi politik Lantas bisa seenaknya kewar-kewar ugal-ugalan Sakit hati itu dipendam saja Kalau mau melampiaskan emosi silahkan lampiaskan dengan cara pukul-pukul dinding ala Kung Fu Wing Chun Jangan gunakan mulut untuk menebar hal-hal yang menggelikan Dulu Amin Rais sudah sempat lenyap dari pemberitaan Harusnya memang demikian karena orang ini cenderung suka bikin keributan Tapi beberapa hari ini dia muncul lagi Melihat seringnya dia mengungkit berbagai isu dan menyerang secara ugal-ugalan Patut dipertanyakan apa maksud dan tujuan dia melakukan ini Biasanya kalau orang tua ini kuar-kuar Pertanda tidak baik dan ada sesuatu yang sedang dan mungkin akan terjadi Tidak ada tornado tapi angin kecil Belak oposisi berkali-kali berusaha memancing Jokowi agar buka mulut Yang mana belum berhasil hingga saat ini Karena Jokowi masih santai dan diam Maka mereka menggunakan cara lain Yaitu membentuk opini stampah Bahwa secara tersirat Jokowi sebenarnya terlibat Secara tersirat artinya tidak menuduh langsung Tapi menggunakan opini agar masyarakat membentuk kesimpulan sendiri Bahwa Jokowi ada terlibat di dalamnya Amin Rais juga sempat menyindir menkopol hukam Mahfud MD Yang menurutnya sudah berubah Memangnya Amin tidak berubah Tapi benar juga sih tidak pernah berubah sifat dan ucapannya yang suka sembarangan Dari dulu sampai sekarang suka nyinyir pedas Agar jadi pusat perhatian Bahkan makin tua makin menjadi Konsisten nyinyir Konsisten sakit hati Konsisten menjadi sosok yang dihujat banyak orang Karena perilakunya yang gapangan Apes Pas jawab partainya diambil Pak Mul Kini Ahaya dipolisikan kadernya Ditulis oleh Niha Alif di Siwar.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Entah dosa apa Ahaya hingga menemui banyak kegagalan setelah keluar dari militer Tak hanya kalah telak di Pilkada DKI Posisi ketum demokrat pun terancam diambil alih Tak selesai disitu Dirinya kini dipolisikan karena dugaan pemalsuan akta pendirian Mungkin hokinya Ahaya memang bukan di politik Atau bisa jadi apa yang diterimanya kini merupakan karma Atas perbuatan bapaknya dulu kalah Padahal kalau ia tidak di posisi ketum Maka dipastikan pepo dan adiknya yang menanggung kesalahan mereka sendiri Sebelumnya dilansir suara.com Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias Ahaye Dilaporkan ke Baris Krim Polri hari Jumat 12 Maret 2021 Kali ini Ahaye dilaporkan atas dugaan memalsukan akta pendirian Partai Demokrat Dengan memasukkan nama Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY Sebagai The Founding Fathers atau Pendiri Partai Laporan itu dilayangkan oleh 8 orang kader Partai Demokrat Yang sebagai besar kekinian berada di Kubu Kongres Luar Biasa atau KLB Muldoko Kedelapan pelapor itu ialah Darmizal, Ahmad Yahya, Yusuf Darso, Sofatillah Mohzaib, hingga Franky Awong Jadi kami hari ini akan melaporkan saudara Ahaye diduga kuat melakukan pemalsuan akta otentik pendirian Partai Demokrat Kata Rusidiansyah selaku kuasa hukum pelapor di Baris Krim Polri Kebayoran Baru Jakarta Selatan Rusidiansyah mengungkapkan pada tahun 2020 Ahaye diduga memalsukan akta otentik pendirian Partai Demokrat Dengan mencantumkan SBY selaku ayahnya sendiri sebagai pendiri Partai Demokrat Ahaye disebut Rusidiansyah melakukan perubahan akta pendirian Partai Demokrat di luar forum Kongres Sementara akta pendirian Partai Demokrat di tahun 2001 tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat Ungkapnya Berkenan dengan itu Rusidiansyah mengklaim turut membawa sejumlah barang bukti untuk menguatkan laporannya Beberapa barang bukti yang dibawa diantaranya akta otentik pendirian Partai Demokrat tahun 2001 ADART Partai Demokrat tahun 2020 dan surat keputusan atau SK Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM tahun 2020 Kita menduga kuat ini dilakukan oleh Ahaye untuk merubah sejarah Partai Demokrat Bahwa yang mendirikan Partai Demokrat adalah SBY Fakta hukum mengatakan di akta pendirian Partai Demokrat tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono Ternyata tidak hanya kubu Ahaye yang terlihat garang Kubu Muldoko tidak kalah sangar Kalau kubu Ahaye ada santet, ancaman baku hantam hingga cap darah Maka kubu Pak Mul diam-diam langsung mempolisikan Ahaye Padahal baru saja Ahaye menggandeng KPK Yang sekarang difungsikan jadi alat cekias untuk mengusut KLB Belum selesai urusan di Menkum HAM Harus unjuk gigi di pengadilan Apalagi nanti kalau terbukti bahwa Ahaye memang bersalah dan harus dipenjara Betapa menderitanya Pepo kalau mendengar hal ini Berapa banyak lagi kata-kata keperhatinan dari sang mantan Berapa banyak album dan lagu kesedihan plus nasi goreng mangkrak yang harus dipersembahkan Ditambah alunan pantun ibas yang tak karuan Dan juga kata-kata kasar dari Mbak Anissa Pohan Sudah mengalah mundur dari TNI demi menyelamatkan sang adik Yang ada dirinya malah jadi tumbal dan masuk jeruji Meski bisa saja Pepo membeli penegak hukum demi sang anak Melihat gonjang-ganjing di tubuh Demokrat dipastikan mereka akan terus bako hantam Hingga pemilu 2024 kelak Kalau sudah begitu Demokrat bakalan tinggal nama Partai dengan logo Mersi terancam tidak masuk senaya Nasibnya akan serupa dengan Partai Hanura atau Perindo Bisa juga seperti Partai Cendana yakni berkarya Mungkin AHY bisa bergabung dengan mereka dan menggabungkan namanya menjadi Demokrat berkarya Agar lebih dalam nyungsepnya Akhirnya kita lihat tanpa Jokowi bergerak Satu persatu musuh negara mulai tumbang Dari FPI, Rizik dan geng FPI Hingga Cendana dan Cikeas yang tak sadar digebuk dari dalam dan luar Sementara si Chaplin menunggu namanya dipanggil setelah ponakanya jadi tersangka Dan di DKI nama Anis pun bisa terserat kasus korupsi Bisa jadi penyelidikan KLB oleh KPK untuk menutup ketelebatan Anis Tapi sebaik apapun bangkai ditutup rapat Suatu saat bau busuknya akan menyengat Inilah cara Tuhan mengajari kita agar jangan main-main dengan kuasanya Kalau sudah takdirnya Indonesia maju Tak seorang pun bisa menghadang Kini hidup mereka bak roda berputar Dan akan ada saatnya mantan penguasa serakah merasakan karmanya dan terperosok ke bawah Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Argana pamit sampai jumpa